Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi guys, di video kali ini gue mau maskeran Pake masker yang baru aja gue beli Nggak baru sih gue tuh udah belinya dari Flash Sale bulan lalu Yang 11-11 gitu Jadi gue mau Pake masker dari Pons Yang Juice Collection Kira-kira seperti apa reviewnya Kalian wajib tonton videonya sampe abis Dan jangan lupa buat like video ini Dan juga di subscribe Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa Update terus video terbaru dari gue Oke, kita langsung masuk aja Ke reviewnya, go! Nah guys, jadi seperti itu tadi produknya Kalau kalian yang belum tau Dan kalau kalian udah tau tapi belum pernah coba Nah kalian wajib pantengin video ini Jadi di video ini gue hanya beli Yang Seed Mask-nya ini yang 2 varian ini aja Karena nggak tau kenapa gue nggak tau Kalau ada 1 varian lagi yang aluvera Jadi bentuknya kayak gini Nah, jadi gue mau bahas dulu dari packaging produk ini Jadi packagingnya ini masing-masing tuh Ketiga produk ini tuh ada gambar buahnya Karena dia serinya yang Juice Collection gitu kan Jadi semuanya dari kayak buah Kalau aluvera buah bukan ya Kayak sayur ya Atau buah, lidah buah ya Ya kayak gitu Terus di kemasan depannya ini Dia udah tertulis Pons Juice Collection Dan juga gambar dari bahan yang mengandung Bahan yang terkandung dalam produk ini Terus di bawahnya dia bilang Seed Mask Dan Watermelon Extract Itu kalau yang Watermelon Kalau yang Orange dia akan Orange Nectar Dan kalau yang aluvera ini Dia mengandung aluvera Terus juga dia semuanya Dari ketiganya mengandung Hyaluronic Acid Biasanya sih gue kurang cocok sama Hyaluronic Acid Tapi gue nggak tau dia di produk ini Akan seperti apa Terus selanjutnya di bawahnya dia Untuk ketiga produknya sama Jadi dia 100% Natural Origin Extract Terus 100% Alkohol Free Jadi dia semuanya itu Free Alkohol Dan yang terakhir PH Neutral Terus di bawahnya Kalau yang semangka Dia tulis Muten and Fresh Glow Skin Untuk yang Orange Dia tertulis Brightening and Fresh Glowing Skin Dan kalau untuk yang aluvera Dia tertulis Moisturizing and Fresh Glowing Skin Jadi semuanya Dia bilang klaimnya glowing Terus untuk kemasan belakangnya Kayak gini Jadi beda-beda tiap Bahan-bahan ini Kalau yang semangka dia mengandung Vitamin E Kalau yang Orange Dia mengandung vitamin C Dan vitamin A Terus kalau yang aluvera Dia mengandung vitamin B3 Jadi beda-beda tiap fungsinya Jadi sekarang gue lagi kepengen Coba yang semangka ini guys Karena gue penasaran banget sih Kayaknya kalau aluvera udah biasa Orange juga udah biasa Dan yang semangka ini gue belum pernah coba Terus Di bawah sini tuh ada cara pemakaiannya Dan juga ini tuh ada Kayak Nature fact-nya Jadi kayak Apa aja yang terkandung disini Dan kasiatnya Dan semuanya mengandung Antioxidan dan juga asam amino Dari ketiganya Terus di bawahnya ada ingredients Untuk ingredients-nya Buat kalian yang peduli banget Sama ingredients suatu produk Gue tulis di description box Jadi kalian bisa baca di deskbox gue ya Untuk di bawahnya Dia ada Expired date Logo halal Dan juga BPPOM-nya Jadi ini udah aman Dan kemasannya Di pinggir sini tuh Dia udah ada kayak lubang sedikit Jadi kita tinggal sobek aja Tanpa perlu menggunakan gunting lagi Dan sekarang gue mau langsung coba aja Supaya gak usah berlama-lama lagi Dan harganya berapa Nanti gue akan kasih tau Setelah gue coba produknya Oke Nah sekarang udah gue beresin nih rambutnya Sekarang gue mau sobek yang watermelon Eh watermelon Ih bener Luh Luh Ada air Untuk wanginya Wanginya enak dan nyegerin banget Ini tapi gue gak tau ya Wangi semangka Agak lebih ke wangi Bukan semangka Ya kayaknya semangka Tapi agak bukan kayak semangka gitu Eh bukan semangka buah Pokoknya tapi baunya enak Nah guys jadi udah gue pake nih kayak gini Gue udah agak susah ngomong Jadi gue mau biarkan dulu dia Meresap sampai dengan 15 menit Sesuai dengan instruksinya Jadi Dan disini gue mau Airnya Gue mau liat dulu ya Airnya ya Sisanya masih banyak Atau enggak Sisanya masih lumayan banyak Nih sisa cairannya masih lumayan banyak Jadi bisa gue oleh Simper bagian leher Setelah ini Jadi gue akan diemin dulu Dikipas-kipasin aja Biar adem Terus gue mau set dulu waktunya Jadi waktunya gue setel selama 15 menit Jadi gue akan balik lagi setelah 15 menit Guys jadi ini udah 15 menit Jadi penampakan itu kayak gini Udah gue kipasin Dan ini masih agak lepek-lepek gitu Jadi gue mau buka dulu Wah seger banget Jadi gue mau olesin lagi ke tangan Udah terus gue biarin aja cairannya meresap dengan sendirinya Di wajah Dan gue mau kipasin dulu Supaya dia lebih meresapnya lebih cepat Sorry ya kalo misalnya ada suara agak berisik gitu Itu suara kipas gue yang tadi guys Jadi gue sambil pijet-pijet aja dia Supaya Lebih relax lagi wajahnya Nah ini udah mulai meresap Sambil meresap gue mau bahas dulu dari Klaimnya semua ini Dan juga dari Apa yang gue rasain setelah pakai itu Jadi gue mau bahas dulu dari Ininya apa Seat meshnya Jadi seat meshnya menurut gue itu Lumayan agak tebel Gak yang tipis banget Tapi Nempel di wajah Nyaman sih Gak yang kaku banget Dia agak lentur juga Cuma memang agak tebel dari Seat mesh yang Biasanya tipis itu Terus untuk Klaimnya dia bilang bikin Smooten and fresh glowing Jadi Kulit wajah gue beneran kerasa Lebih fresh sekarang Jadi Saking freshnya tuh gue jadi ngantuk Padahal ini tuh Masih jam Setengah satu gitu Siang Terus juga Dia bilang Smooten Ya lumayan Bikin kulit jadi lembut Yang penting sih kulit gue tuh Jadi lebih glowing Dan juga Lebih fresh Dan keliatan Lebih seger gitu Wajahnya Dan gue sih suka sama Seat meshnya Gue jadi penasaran juga Untuk nyobain Seat mesh-seat mesh Yang dua varian lagi ini Nah sekarang gue mau infoin harganya Jadi waktu itu gue beli Pada saat flash sale 11-11 di Shopee Itu harganya Dari Rp17.500 Jadi Rp7.500an aja Dan ada yang Rp7.000 gitu Jadi gue tiba-tiba aja gitu Pengen nyobain Seat mesh yang ini Kira-kira gimana gitu rasanya Karena gue seneng banget sih Pake masker yang jenisnya Seat mesh kayak gini Dibanding yang Kayak Apa ya Masker-masker organik atau apa Karena Menurut gue ini tuh Lebih ringkas tinggal pake Dan Hasilnya juga biasanya Kulit wajah gue tuh Lebih lembab Oh iya ini kan ada Hyaluronic acidnya Tapi Di kulit wajah gue Ini tetep bikin lembab Biasanya gue kalo pake Hyaluronic acid itu Malahan Jadi yang Kering gitu kulit wajahnya Karena jenis kulit wajah gue Kan normal to dry skin Harusnya cocok dengan Hyaluronic Tapi Gak tau kenapa Beberapa produk Hyaluronic di kulit wajah gue itu Kurang bikin Ngelembapin gitu Tapi kalo ini Kulit wajah gue Jadi masih tetep lembab Dan glowing Sehat gitu Oke kalian yang udah pernah coba Gimana sih rasanya Apakah Sama seperti yang gue rasain Jadi lebih seger Fresh Dan bikin ngantuk gitu Pengen Rebaan Gitu udah gitu Ini hari minggu Gue syuting Dan juga masih siang Jadi aduh Bikin males-malesan Dan juga ini Gerimis-gerimis Reda Gerimis-gerimis Reda Jadi pengen tidur Gitu guys Coba kalian komen-komen Pengalaman kalian Pake produk dari Pons Junge Collection ini Dan kalo kalian yang masih ada pertanyaan Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Dan kalo kalian ada request video apa yang Harus gue bikin Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Gue bakal seneng banget Kalo kalian Kasih gue request Produk apa yang harus gue review Dan thank you banget Gue ucapin buat kalian Udah nonton videonya dari awal Sampai akhir Jangan lupa buat tinggalin jejak like-nya Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe Nyalain loncengnya Supaya bisa update terus video terbaru dari gue Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye